yo halo geng selamat datang di channel abogapa dan di show coba cobi sebelum kalian nonton video ini jangan lupa buat subscribe like dan share di teman-teman kalian karena subscribe itu gak bayar geng please layak tolong layak subscribe layak tolong buat layak subscribe nih yaudahlah pantuin aja lah yo geng selamat datang lagi di channel abogapa dan di show coba cobi coba cobi jadi gengs kita bakal makan makanan khas Cina namanya itu huang menci mungkin buat masyarakat masyarakat nanjing yang disini tau banget sama makanan ini gengs karena ini sangat terkenal dan kita bakal menuju wang menci yang katanya yang katanya paling enak di kota nanjing katanya ya aku juga belum pernah kesana ini pertama kali ya gubernur si Rul juga 3 tahun baru kali ini mau si Rul juga pertama kali imam juga pertama kali sama Rian yang bakal bawa kita kesana gengs sooo gimana kah eksplorasi kita waktu makan pertama kali huang menci yang katanya paling enak di kota nanjing ini wow mantingin terus ya jadi gengs huang menci ini letaknya di layan 3 namanya cannya fucao exit 1 jadi setelah kita keluar dari reaksi satu seberangnya kita udah bisa nemuin gubong cifu cao yang gengs jangan lupa juga buat subscribe like share ke temen-temen kalian ya gengs kita udah sampai di toko gomong cinya dan ini pasti halal misalkan ada dari kalian nanya itu halal ga itu halal ga dijamin halal ya kan mam di video kali ini aku agak sedikit excited ya gengs karena lapar habis jalan-jalan di konten vlog tadi mau nonton klik link di atas atau link di deskripsi ya kita tunggu aja gimana huang manci wan kita lagi nunggin makanannya sekarang aku udah lapar banget sumpah aku capek lapar tolong tapi aku yakin tempat ini bisa membalikkan semangatku lagi wow 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 katanya terus yo gengs jadi kita bakal nge review bareng-bareng gimana mau bangci di ecaw ini pasti wow banget gitu wow karena aku lapar banget ini geng kenapa kasih uahnya dulu biar enak nah gengs jadi ngomong cini terdiri kaya dari ayam, kentang, terus apa yang namanya paprika paprika nah aku suka napasannya wala jadi agak ada cabai-cabainya gitu dan ya ini kayaknya kayak kecap khas cina gitu ya kan ya ini kayak kecap khas cina dan pokoknya bumbunya tuh kental enak lah lah gurihnya tuh ah bukan main sumpah kita bakal makan dalam puka pertama kali itu biasa pake sender ya sumarokoto hahaha aku gak tahan deh kameramennya aku ternyata kristal udah nanti mau makannya wow hahaha lupa sumpah ini enak banget bagi kalian yang di daerah najin kalian akan datang ke sini karena sumpah ini gila aku aja udah sampe gak bisa berkata-kata lagi nih si malokoto lah dulu si malokoto gimana om si malokoto yo hahaha gimana ya si malokoto hahaha nah geng terus kita bakal nge-review kuahnya geng ini kalian liat kita makan kuahnya hmm pokoknya udah si malokoto wow pokoknya udah gimana aja udah seperti kehilangan menjati dirinya sendiri hahaha dia makan terus menerus tanpa henti geng sumpah hahaha dan buat kalian jangan lupa buat subscribe ya subscribe, like, dan share karena kalo seribu subscriber aku bakal botak dan semir bulu kakiku jadi warna hijau ingat kalo subscriberku seribu aku bakal botak dan semir bulu kakiku jadi warna hijau camkan itu camkan biasanya cara orang beda-beda sama omongji iya kalo aku harus warnanya dulu gue masukkan di sini karena paling seneng dengan warnanya dan kita bakal lihat gimana reaksi cowo Ming dalam memakan omongji yang pertama kali cowo yang di sini kasih wow bener cowo bener cowo jauh daripada yang ibu kasih wow ya cowo enak banget enak banget ini aja enak daripada yang lain dari ibu dari di payment di payment itu yang paling bawah lalu masuk ke ticang ticang itu kebanyakan alunya ketangnya gak suka lalu kalo jangan dibikin main enak yang di merah itu enak banget itu nah yang ini lebih enak dari ibu sumpah kalau wajib lagi siap beneran jadi enak kan disini kita bakalan kita bisa nambah nasi sekuasanya untuk harga kayaknya normal ya ini untuk 17 juan dan untuk 8 22 juan dan kita bisa nambah nasi sekuasanya itu enak kan disini jadi kita makan lagi ya siur jadi geng sepanyak banget disini yang namanya rasuran halal di rumah ku aja ada 2 makanan halal bayangin di kantin ku ada 2 makanan halal di payment satu itu gila itu bagus jadi sepertinya itu kayak yang lebih China banget lah keren lah pokoknya ntar kapan-kapan kalau ada waktu aku bakal kesana lebih tinggal kalian komen di bawah juga bila kalian mau kesana aku yang ketanau setiap di kampus ku aja banyak halal apalagi di luar-luar kampus pasti lebih banyak kampus ku tuh udah termasuk kriteria kampus yang kecil apalagi di kampus yang besar aku yakin makan halalnya pasti lebih banyak terdapat kampus ku jadi buat kalian yang mau ke China jangan takut buat kayak aduh makan hari tiap haram makan haram jangan takut karena banyak banget kesini makan halal camkan makan lagi nah geng tadi nih baru datang lagi makan kedua nama itu shui chow jadi kita bakal cobain gimana rata shui chow yang isinya jadi shui chow nya temen-temen kayak tepul dan direbut isi-isiannya tuh ada kayak kambing, ayam sayur tapi kali ini kita makan yang susang yang kambing nih kita makan lagi ya dimana first life scene dimana first life scene kita wow kita makan lagi hahahaha bias aja gak biasa aja sih gak biasa aja sih ya tempat kayak durian ya waktu kalian masukin mulut ya coba lagi ya waktu kalian masukin mulut itu pecah di mulut wow kayak kalian kayak permakan kelapa tempat turut saya pluk pecah di mulut tapi kayak daging gitu gumpa gila terbaik si malah kotok kotok waw pokoknya tempat ini terbaik genks bayangin cuma 30 yuan kita bisa dapetin makanan yang enak dan memuaskan gills yang paling mantap lagi halalnya itu loh bayangin aja kalau hujan-hujan kita makan beginian buh pokoknya nagi dah oh iya genks bagian permasya aja yang punya tempat ini tuh orang muslim keturunan suku igur sinjang sana genks yang cantik-cantik itu loh dan aku bos banget makan disini malah aku habis 2 mukok nasi kalau bisa tiap weekend aku kesinilah selesai yo genks kita baru aja selesai makan huwamangji halal tadi huwamangji yang enak banget sumpah itu kalaunya kita bayangin rasanya itu sama kayak halnya kalian makan rendang tapi versi ayam gitu sekali digigit belas pecah di mulut sumpah jadi genks tadi kita makan aku habis 30 yuan doang 17 yuan buat huwamangji 13 yuan buat sebuah hijaunya dan juga itu pasti halal genks karena yang bikin itu genks orang muslim dan itu tuh muslim sinjang muslim yang di cina itu genks jadi genks terima kasih buat nonton video ini tetep bantuin terus dan jangan lupa buat subscribe like dan share ke temen-temen kalian karena kalau 1000 subscriber aku bakal botak dan nyemir bulu kakiku jadi warna hijau ingat itu jadi genks keep your lazy and make our planet kritikin goodbye sama temen yang emang mau pacar kau lwia di goya kok lelng kaku lelng ke rumah ke rumah kaku lelng ke rumah